Tiap tahun, materi figural sering banget muncul di tes CPNS ataupun tes kedinasan. Langsung aja kita mulai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pejuang CPNS maupun kedinasan di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel Privat Alvaiz. Nah, gak usah berlama-lama. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal figural yang terbaru yang muncul di tes CPNS ataupun kedinasan. Langsung aja kita mulai! Nah, untuk soal nomor 1 kita mulai dari figural serial atau gambar yang berulang teman-teman. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Oh iya, buat teman-teman jangan lupa ya subscribe-nya untuk mendukung channel Alvaiz ini terus berkarya membantu teman-teman seluruh Indonesia. Oke, makasih juga yang udah like ya. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal seperti ini kita cari polanya. Silahkan teman-teman komen boleh ya dari 1 ke 2 apa yang terjadi dari gambar pertama ke gambar yang kedua. Yap, betul sekali. Jadi kita bisa lihat di bagian sama dengan ya kan. Nah, ini tetap dengan yang kotaknya dia tetap. Namun di bagian sini teman-teman bisa lihat ya di bagian X ya. Dan di bagian bulat dia tukar posisi. Nah, lalu kan dia gambarnya kiri, tengah, kanan. Ya kan? Kiri, tengah. Berarti dia bakal kanan. Maka gambarnya harus berada di kanan. Maka ini masuk semua untuk semua gambarnya. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat polanya lagi. Nah, ketika ini geser ke sebelah sini ternyata yang berubah adalah yang ini. Oke, di bagian ini dia berubah. Oke, tukeran kan ya di gambar yang ketiga. Lalu di gambar ketiga menuju keempat ternyata gambarnya sama. Oke, ini sama. Oke, dia tidak berubah. Cuma berubah posisi yang awalnya kanan dia jadi ke kiri. Berikutnya, dia polanya sama dengan pola yang pertama ini teman-teman ya. Yang bagian sini tukar posisi. Gitu kan ya? Ini kan tukar posisi. Berarti gambar berikutnya yang X-nya tetap X. Namun kotak dengan sama dengannya berubah posisi. Sama dengan gitu kan. Di sini jadi bulat. Ininya kotak. Lalu taknya ada di sebelah kanan. Maka jawabannya yang C. Kalau di Alphys biasanya pakai Y-Y dulu teman-teman ya. Karena C itu cinta. Oke, semangat buat kalian pejuang CPNS ataupun kedinasan 2023 ya. Kita akan bantuin kalian dengan membahas soal-soal terbaru yang muncul tahun 2022. Model-model baru semua. Pokoknya fresh teman-teman. Semangat ya. Makasih yang udah subscribe. Makasih yang udah like-nya. Kita lanjut. Soal kedua. Masih figural. Yuk aku pengen teman-teman penonton yang nonton Alphys ini selain nonton. Ikut ngerjain juga. Biar sacet sacet sacet. Paham? Yuk komen di gambar nomor 2. Monggo. Harus semangat teman-teman. Belajarnya harus semangat. Yuk. Ternyata kita fokus di elemen yang pertama yaitu panah. Dia berputar se... Bukan searah tapi berlawanan jarum jam. Ya kan? Atas, kiri. Ya kan? Yang di kiri. Bawah, kanan, kiri. Berarti teman-teman tinggal nyontek gambar pertama sama gambar kelima. Ini sama. Berarti untuk gambar yang ke-6 otomatis sama aja gambar yang ke-2. Nah. Ya kan? Yang mana nih? Antara C, D, dan E. Sekarang fokus di elemen yang ke-2 yaitu kotak seperti ini. Ya. Berarti dia itu kanan. Atas, luar. Atas, bawah. Kiri, luar. Kiri, bawah. Berarti dia harus bawah yang luar. Maka harusnya kotak seperti ini. Seperti ini ya. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya. Mamas-mamas yang pakai baju merah itu. Yang lagi nonton Alvaiz. Yuk. Jawabannya yang E. Oke. Seru belajar barang seperti ini. Semangat. Karena kalau kita semangat, akunya semangat. Teman-teman yang nonton semangat harusnya ilmu yang didapat juga lebih maksimal. Karena senang hawanya. Kita semangat ya. Oke. Semoga lulus semuanya teman-teman. Lancar semuanya. Jangan lupa ya. Cek di Instagram Febri Irawan Faiz. Atau Instagram Priwat Alvaiz. Untuk dapat konten-konten CPNS maupun kedinasan lainnya. Lanjut. Soal ketiga adalah analogi. Yaitu analogi kita biasanya 1 dan 2 ini hubungannya apa. Lalu teman-teman mengerjakan 3 dan 4 dengan hubungan yang sama dengan 1 dan 2. Monggo teman-teman komen di kolom komentar. Jawabannya kira-kira apa? Silahkan. Kita masih menunggu. Kira-kira teman-teman akan menjawab apa. Oke. Masih belum. Kita tungguin teman-teman. Harus bisa. Yuk. Semangat. Semangat. Kita tunggu. Udah? Oke. Nah ternyata. 1 ke 2 yang awalnya polos. Dia ternyata ditambah sebuah garis yang berpotongan di tengah seperti ini. Maka harusnya digambar ke 4. Ditambah garis juga. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Maka jawaban yang paling mungkin adalah yang A. Jangan lupa komen. 1, 2, 3. Bener berapa nih dari 3 soal yang udah aku kasih? Bener semua? Atau ada yang salah? Komen ya di kolom komentar. Kita lanjut. Soal nomor 4. Nah sampai aku lupa teman-teman buat kalian yang pengen try out dengan soal-soal model-model-model baru. Ada di website privatalface.id Pakai kode kupon yang ada di deskripsi video. Nanti teman-teman bakal dapet soal-soal terbaru ya. Model-modelnya soal hot semua. Nggak kaleng-kaleng. Buatan aku sama beberapa orang yang terbiasa membuat soal-soal versi kedinasan ataupun CPNS. Pokoknya soalnya hot banget di website Alvaez. Terbaru banget. Cek ya nanti teman-teman ya. Nah ini soal sebenarnya ini aku yakin teman-teman banyak yang bisa. Karena ini masih standar soalnya ya. Kita akan cari analoginya. Ternyata sambil komen ya di kolom komentar ya. Untuk soal nomor 4 ternyata X ini pindah ke tengah disini. Sedangkan kotak ini dia geser untuk menggantikan posisi panah. Berarti dari soal yang teman-teman punya ini berarti disini akan membentuk ya di kotak ini. Nah setengah bulan bakal ada di tengah. Lalu bintang bakal berada. Ini bintang ya bakal berada di atas ini. Nah ini bintang. Nah maka teman-teman tinggal lihat nih yang mana nih kira-kira. Yang A oke. Yang C oke. Yang D salah. Eh salah. Antara A sama yang C. Gitu. Jadi main eliminasi teman-teman. Kira-kira pilih beberapa elemen. Kalau elemennya itu udah dapet polanya. Cocokkan dengan pilihannya. Yang gak sesuai eliminasi. Buang. Berarti teman-teman hanya dapet yang sama. A sama C. Komen yuk di kolom komentar. Silahkan teman-teman. Yuk monggo monggo monggo. Cirolupat. Yaps oke. Ternyata yang membedakan di bagian sini adalah bagian yang atas ini teman-teman. Nah ini sama ini. Nah sekarang coba teman-teman perhatikan. Lingkaran ini dapet dari mana? Coba. Awalnya apa? Awalnya gak ada lingkaran. Berarti lingkaran ini adalah elemen baru. Ya kan? Berarti di bagian sini adalah elemen baru yang belum ada di sini. Kalau kita milih segitiga. Udah ada. Milih kayak panah ini. Belum ada. Maka jelas jawabannya. Yang C. Oke. Mantep ya. Oh iya buat teman-teman juga bisa kunjungi private Alfaiz di TikTok. Nanti disitu biasanya aku nyertain juga buku-buku yang aku rekomendasikan. Yaitu buku Alfaiz ya. Lengkap. Kan di kerajangnya itu ada. Teman-teman bisa berlangganan disitu. Bisa pakai buku yang ada disitu lengkap. Atau teman-teman juga bisa di Instagram. February Alfaiz buat dapet lengkapnya. Mau kelas online-nya kita baru buka. Oh lengkap loh. Kelas online Alfaiz juga lengkap banget. Ada video rekamannya. Ada soal-soal hots. Dan bonus tryout tadi ada di kelas online. Wah rekamannya ini buat teman-teman yang mungkin kerja gitu kan. Belum sempet belajar. Pas banget. Pakai video rekaman ketika gak bisa join kelas. Nanti ada rekamannya lengkap. Dan fitur rekamannya sangat lengkap. Ada chatnya juga. Ada gambarku juga. Semoga membantu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sukses tahun ini. Keterima sebagai ASN tahun 2023. Amin. Semangat semuanya yang nonton. Lanjut. Yah nomor 5 ini. Ketak samaan. Jadi teman-teman mencari gambar yang gak sama. Yuk kira-kira apa nih. Oh gambarnya kok kripu kan. Ini ribet. Enggak aku yakin kalian bisa jawab soal ini. Yuk 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 yuk. Yang mana yang mana yang mana. Silahkan pause videonya gak masalah. Biar teman-teman uh tau nih. Wih nih sambil aku melihat nih. Oke masih ditunggu. Oke kita lihat ya. Ternyata ini ada polanya. Yang udah jawab nanti aku cek ya. Di kolom komentar ya jawabannya apa ya. Sambil cek deskripsinya nanti teman-teman bisa cek disitu. Biasanya aku sertakan soal aslinya di deskripsi video. Kalau memang itu bisa aku sertakan. Tapi kalau yang gak biasanya nanti dari videonya. Teman-teman bisa screenshot ya. Oke ini satu. Ini kita anggap satu elemennya satu. Ada dua elemen ini seperti lambang perjumlahan ya. Jadi satu dan dua polanya. Yang ini berarti yang di dalam satu dua tiga empat. Yang ini tiga berarti polanya empat tiga gitu kan. Yang ini satu dua ini satu. Berarti ini bisa satu dua atau dua satu. Oke yang ini satu dua tiga. Berarti ini satu tiga. Yang ini satu dua. Satu dua tiga. Berarti ini dua tiga. Silahkan. Satu dua. Gambarnya elemennya satu. Ini dua. Ini empat. Yang ini tiga. Oke. Yang ini dua. Yang ini satu. Yang ini tiga. Yang ini satu. Yang ini dua. Yang ini tiga. Apa yang berbeda dari elemen-elemennya? Kalau gambar kayaknya banyak yang berbeda. Tapi kira-kira. Yang membedakan apa teman-teman? Boleh komen yuk. Di kolom komentar boleh. Kolom chat juga boleh. Yuk silahkan. Yang membedakan adalah. Mama siang rambutnya gondrang tuh. Wih. Mantap. Oke. Yang membedakan adalah. Banyaknya elemennya. Yang ini selisihnya dua. Ini satu. Ini satu. Ini satu. Ini satu. Jawabannya yang paling beda. Yang di. Aman teman-teman. Semoga membantu. Nanti kita sediain soal-soal yang lebih banyak lagi. Di kelas online pun lengkap banget gitu ya. Baru mulai nih minggu ini nih teman-teman nih. Semangat. Semangat semuanya. Lanjut. Soal nomor enam. Nah. Ini soalnya unik ya. Kalau menurut aku. Ini soalnya dia main rotasi teman-teman. Nah. Ini silahkan teman-teman kira-kira. Mana nih rotasi yang paling tepat. Antara A, B, C, dan E. Khusus soal nomor enam. Aku pengen teman-teman komentar. Nanti teman-teman yang pengen join grup telegram. Chat aja. Periwat Alvaiz. DM aja periwat Alvaiz. Atau DM aja Febri Alvaiz. Nanti gabung di grup telegram. Gratis ya. DM aja ya. Semoga membantu. Nanti teman-teman jawab di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Udah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah. Semoga diterima sebagai SN 2023. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat. Wuh.